coba jauhnya bisa senter hantu ya lampu jauhnya bisa senter uka uka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman sekalian di kesempatan video kali ini saya akan mengganti lampu standar honda mobilio menggunakan lampu led pro g mini untuk penampakan lampu bawaan atau standarnya masih seperti ini dia masih menggunakan bohlam halogen sorotannya seperti ini untuk low dan beam nya teman teman bisa lihat bagaimana cahaya standar dari mobil ini dan kita akan menggantikan dengan lampu led pro g yang seperti ini oke baik pertama-tama yang kita lakukan kita lepaskan soket lampunya kemudian kita keluarkan atau kita lepaskan untuk karet penutup yang ada di bohlam lampu lalu kita lepaskan untuk pengancing kawat pengancing yang ada di dalam sini itu kita tekan baru kita geser lalu kita keluarkan bohlam standarnya oke jadi caranya kita lepas dulu ini ini adalah kipas pendingin ya terus ini kita lepas dulu konektornya kabur 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 nah baru kita masukkan posisinya di atas untuk menyeting ini nanti kita nah ini karena posisinya miring seperti ini ini mesti kita setting jadi biar nanti rata hasilnya ini karena sesuai kita dudukkan ringnya yang tiga kaki berarti kita harus putar ya posisinya jadi untuk mengatur keseimbangan ketinggiannya kita bisa mengendurkan atau melonggarkan dua mor yang ada di cincinnya ini kemudian ringnya ini kita putar kita sesuaikan dengan sorotannya agar rata kiri dan kanan setelah kita rasa tepat kemudian kita kencangkan kembali mornya ini bisa kita coba kembali kalau memang untuk tinggi rendahnya belum tepat setelah itu kita masukkan kembali dan kita akan nyalakan lampu dan melihat hasil segelannya setelah kita setting baru kita pasang karetnya kemudian jipas pendingin jadi drivernya nanti tinggal kita ah tapi kan dimana sebentar kita akan ikat Oke kapalitis lalu ini kita setting untuk settingan datarnya kemiringan kiri kanan ini tadi kita lihat gini posisinya jadi ini kita geser kita samakan dengan yang tadi nah untuk menyetting datar kiri-kanannya itu ini ya dua skrup kiri-kanan tinggal kita putar aja ini ringnya sementara ini kalau kita mau setting naik atau turunkan ini aja kita putar ini pada saat pemasangan tinggal kita masukkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perhatikan untuk pemasangan konektor ini ada celah disini ya jadi yang celah ini kita cocokkan dengan pin yang ada disamping sini nah kalau dipaksa nanti pinnya itu patah jadi ini sejajar celahnya biar pas masuk dia bisa muncul setelah itu baru kita tambahkan tuh munculnya kemudian terakhir untuk kipas pendingin nah jadi seperti inilah tampilan hasil pemasangannya sudah kita setting untuk keseimbangannya dan juga tinggi yang kita inginkan selanjutnya kita akan langsung tes di jalan ini saya sudah berada di dalam mobil dan kita akan coba cari spot yang minim pencahayaan biar lebih fokus kita bisa kita bisa melihat sorotan dari lampu lihat ini ya di situ pasti tempat gelap sana ini ini kita di posisi tempat gelap nah disini masak tidak tinggi kita rasa itu tidak tinggi kita rasa itu coba dengan jauhnya bisa senter hantu oke ya lampu jauhnya bisa senter uka-uka kaca film berapa ini masih standar 40 lihat lihat kalau ke tinggian tapi bisa lihat ini bagus di Anda jika ini Anda jika ini karena kan sisa biasnya ini ini tuh bukan sinar utama ini karena coba di pohon kita lihat agak ya itu di pohon stop coba jauhnya oke jadi jam ini diturunkan oke terima kasih